Intro Polkles Metro Jakarta Utara meretapkan 3 tersangka baru dalam kasus kekerasan berujung tewasnya terudah tingkat 1 sekolah tinggi ilmu pelayaran Kini jumlah tersangka menjadi 4 orang setelah Tegar Arief terlebih dulu ditetapkan Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Gideon Arief Setiawan mengungkap ketikanya yakni KAK, WJP, dan FA Lebih jauh Gideon menerangkan peran masing-masing tersangka tersebut Dimulai dari tersangka berinisial FA mahasiswa tingkat 2 yang memanggil korban dan rekan-rekannya FA juga menjadi pengawas saat terjadinya tindak kekerasan di dalam toilet Lalu WJP ketika terjadi kekerasan mengeluarkan bahasa memprovokasi kepada tersangka pertama yakni Tegar Dengan mengatakan agar jangan malu-maluin dan kasih paham Menurut Gideon bahasa itu jadi bahasa yang hanya diketahui di lingkungan Taruna Yang ketiga adalah Aga Peran Aga menunjuk korban sebelum dilakukan kekerasan Perkataan yang menunjuk jika korban adalah mayoret terpercaya Ketiga tersangka baru dikenakan pasal turut serta turut melakukan dan turut menyuruh melakukan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!